Halo guys, balik lagi dengan efek anime Sesungguhnya banyak dari karakter kuat dalam anime One Piece sebenarnya dulunya tidak begitu Akan tetapi, di balik kerja kerasnya tersebut ada orang di balik itu semua Yang tak lain adalah mentornya atau bisa disebut dengan gurunya Kenapa demikian? Meski berlatih dengan keras tapi tidak tahu apa yang dilakukan nantinya Pastinya hanya akan buang-buang waktu saja Nah, dalam anime One Piece ada beberapa orang yang sekiranya bisa disebut dengan guru terbaik Lalu siapa sajakah mereka? Langsung saja pada inti pembahasannya Tapi sebelum kita menuju topik utama Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami Dan berikut mentor terbaik pada anime One Piece versi efek anime Koshiro Merupakan seorang master pedang di salah satu dojo bernama Isin di salah satu pulau di East Blue Mendengar nama karakter ini pasti kalian tahu siapa sebenarnya orang ini Tepat sekali, dia adalah guru pertama dari Zoro sampai remaja Meski awalnya pertemuan mereka tidak sengaja dan menimbulkan kegaduhan Akan tetapi yang membuat Zoro semakin kuat pada masa kecilnya Ialah karena anak dari Koshiro Yang menas masa kecil Zoro tidak bisa sama sekali mengalahkannya Sejak dari situ juga, Zoro tumbuh menjadi sangat kuat dengan bimbingan dari Koshiro Sampai suatu ketika dia diberi kepercayaan untuk mengemban pedang yang bernama Wado Ichimonji Pada berabad-abad tahun yang lalu pada cerita anime One Piece Diceritakan kalau ras manusia ikan selalu dikucilkan oleh ras dunia atas terutama oleh manusia Oleh karena hal itu timbulah satu orang yang mau merubah hal itu Tak lain adalah Fish Tiger Tak hanya itu, pada suatu tragedi Tiger juga membebaskan beberapa manusia yang bersamaan ditahan oleh Ten Rubito Ia melakukan hal itu agar suatu saat nanti tujuannya untuk membuat ras manusia ikan bisa pergi ke permukaan Sebenarnya kisahnya tak hanya itu saja Tetapi dia berulang kali melakukan kebaikan untuk mendapatkan kesejahteraan Meski begitu, jalan yang ia pilih tidak menemukan hasil dan berakhir dengan mengenaskan Walau begitu, Fish Tiger adalah sesok yang merubah pandangan ras manusia ikan Kalau manusia tidaklah seburuk yang dikira Kemudian bukti itu menjadi semakin berarti saat Luffy dan kawanannya menyelamatkan ras manusia ikan dari kehancuran Nah, meski tidak berkesinambungan dengan guru dan murid Namun peran dirinya memiliki kesamaan walau dalam bentuk yang berbeda Pedro Seperti yang kita tahu, sosok dari Pedro ini adalah pemberani dan tak kenal takut Dia bisa memperoleh sikap itu adalah saat bertemu dengan sosok idolanya yaitu Roger Lalu kemudian dia meneruskan tekannya tersebut kepada satu-satunya muridnya yaitu Carrot Kenapa ia memilih Carrot? Lantaran Carrot awalnya sangat putus asa dengan tidak memiliki kekuatan sedikitpun Akan tetapi, hal itu berubah pada saat Pedro mengajarinya Kalau kemampuan bukan hanya berpedang saja Melainkan ada cara lain yang bisa membuatnya menjadi kuat Yakni dengan memberikan sarung cakar untuknya Benar sekali, setelah beberapa tahun berselang Carrot bisa menjadi prajurit yang sangat kuat Zev Dulunya Zev dikenal dengan bajak laut yang keras dan tak kenal ampun Walau musuhnya adalah anak kecil sekalipun Akan tetapi, sifat kerasnya itu perlahan mulai menghilang setelah bertemu dengan Sanji di salah satu lautan Bahkan waktu itu pula Zev menyelamatkan Sanji yang tenggelam Bahkan sampai merelakan makanan agar Sanji bisa hidup Dia melakukan hal itu semua karena mereka berdua memiliki mimpi yang sama yakni menemukan All Blue Dari situ juga Zev mengajarkan kepada Sanji kalau makanan itu sangat berharga dibandingkan dengan emas Tak hanya itu, Sanji juga diajari menjadi koki yang baik dan menjadi seorang pria sejati yang memiliki kekuatan yang kuat Sejak dari situ, akhirnya Sanji tumbuh menjadi kuat untuk bisa melindungi teman-temannya yang berharga Hiluluk Berbeda dari lainnya Hiluluk adalah seorang dokter yang sangat gila Gilanya lagi dia ingin menyembuhkan desanya seorang diri Lantaran beberapa dokter di desanya telah disantra di kerajaan dari Wapol Lalu suatu ketika ia mendapat pertemuan yang berarti yakni dia menemukan seseorang sosok yang dapat ia percaya begitu pun sebaliknya Tepatnya orang itu adalah Chopper Sejak pertemuan mengharukan mereka Hiluluk sedikit demi sedikit mengajarkan untuk menjadi dokter yang hebat yang bisa pergi ke lautan luas Benar sekali, dalam waktu yang cukup singkat Chopper bisa meresap ilmu dari Hiluluk bahkan juga dokter Kureha Sayang sekali dalam suatu kejadian Chopper diharuskan kehilangan sosok yang membuatnya hidup yakni ia salah menilai tentang ramuan yang sangat berbahaya Tetapi akibat pahitnya hal itu dia semakin tumbuh hebat untuk menjadi dokter yang bisa mengobati segala penyakit yang ada di dunia Ivankov Mendengar namanya pasti kalian tahu siapa dirinya Yap, sebenar sekali dia adalah salah satu petinggi di pasukan revolusi yaitu Ivankov Yang mana dalam ceritanya ia adalah guru dari Sanji pada latihan sebelum timeskip Awalnya memang pengajaran yang dilakukan oleh Ivankov seperti berada di neraka Bagaimana tidak, Sanji diharuskan berlari sepanjang hari untuk menghindari ratusan okama yang mengejarnya Sebab dari latihan yang begitu panjang, Sanji mendapatkan hal yang baik Bahkan dia bisa terbang dengan tumpuan kakinya dengan sangat bebas Bahkan disini pula Ivankov sendiri mengajarkan untuk bertarung menggunakan kaki dengan seluruh kemampuannya Tapi sayang sekali hanya itu saja yang berbeda dari Sanji setelah dua tahun lamanya berlatih di pulau tersebut Monkey D. Garp Garp merupakan orang yang dijuluki dengan pahlawan angkatan laut Akan tetapi dalam masa mudanya dia tidak menerima satu murid sekalipun Bahkan itu adalah cucunya sendiri Namun dibalik kerasnya itu ada sifat baik dari dirinya Yang mana dia membuat Ace dan Luffy hidup liar Agar mereka berdua bisa bertahan hidup dari kerasnya dunia luar Walaupun cara yang dilakukan Garp sangat tidak menunjukkan mengajar malah seperti menghajar Walau begitu perkataannya dahulu ternyata benar Yang mana Ace dan Luffy termasuk Sabo bisa menjadi sekuat itu Tentunya hal itu bisa terjadi karena dari masa kecil Garp sudah mengajari kerasnya hidup Tanya mereka saja Garp juga adalah orang yang penting dari Kobe dan Helmepo Karena jika tidak ada dirinya dahulu mungkin Kobe dan Helmepo tidak bisa menjadi salah satu bagian penting dari angkatan laut Bahkan digadang-gadang pula bahwa Kobe adalah penerus dari Garp Monkey D. Dragon Meski saat ini Dragon menjadi karakter yang abu-abu Meski demikian perannya dalam pasukan revolusi sangatlah hebat Itu sudah bisa terlihat dari Sabo yang masih muda yang bisa menjadi nomor dua dari pasukan ini Hal ini bisa Sabo capai ialah karena Dragon mengajarkan cara untuk bertarung Sampai memiliki kekuatan khusus yang sama sepertinya yaitu Ryusoken Menariknya disini Sabo yang sudah memiliki kekuatan sebesar itu dan ingatannya kembali Tidak memutuskan untuk keluar Kenapa demikian? Karena dia memiliki hutang yang besar kepada Dragon Drakul Mihawk Pendekar pedang nomor satu di dunia Itu adalah sebutan dari sosok dari Mihawk yang sangat misterius Misteriusnya lagi sampai sekarang tidak diketahui tentang tujuan dan hubungannya dengan Shanks Seiring dengan kisahnya Mihawk sebenarnya tidak menerima murid sekalipun Namun perkataan itu berubah saat dia melihat tekad dari Zoro yang mau melampauinya Bahkan yang mengejutkan dari itu Mihawk sangat terkesan dengannya Yang mana Zoro mau diajari olehnya Yang mana nanti akan berakhir dengan pertarungan dari mereka sendiri Lantaran untuk mencapai tujuannya Zoro diharuskan untuk mengalahkan mentor atau gurunya sendiri Pastinya hal ini sangat menarik lantaran Zoro belajar dengan seseorang yang tepat Yang kemungkinan besar potensinya menjadi pendekar pedang nomor satu bisa tercapai Hal itu semakin menjadi kuat ketika melihat perkembangan dari Zoro dari beberapa arc Silver Rally Padahal list terakhir ini sudah diisi oleh Raja kegelapan Alasannya sudah pasti karena ia adalah orang yang paling berjasa membuat Luffy menjadi sangat kuat sampai seperti ini Bahkan pula Rally memberikan semua ilmu yang dimilikinya untuk membuat Luffy menjadi kuat Dimulai dengan membangkitkan tiga haki milik Luffy yang tersembunyi Dalam kurun waktu dua tahun saja Luffy yang berlatih cukup keras bersamanya sedikit mulai sedikit bisa menguasai ketiga hakinya Pencapaian itu bisa terlihat darinya yang bisa mengalahkan 50 ribu pasukan dengan kekuatan Hoshoku hakinya Dan masih banyak lagi lainnya seperti gear barunya itu Nah mungkin hanya itu menurut kami guru atau mentor terbaik dalam dunia One Piece yang kami ketahui Bahwasannya bisa dilihat kalau dibalik orang yang sangat kuat ada pilar penting dibalik sosok mereka Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini